Oke, bagian B. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah dengan menggunakan keedah gambar raja pokok. Oke, pokok ini pun senang juga. Kemudian nyatakan jumlah bilangan kesudahan NS yang mungkin bagi peristiwa tersebut. SP 9.1.1 TP 1. Oke, kita lihat contoh dia. Contoh, dua keping siling dilambung secara serentak. Oke, siling lah. So, A dengan G. Masing-masing mau kulit angka dan gambar. Oke, A dengan G dulu. Oke, bila kita lambung sama-sama. Oke, A dengan G ini kita lambung sama-sama lah. A dengan G sama-sama. Jadi, kita boleh buat dia punya kesimpulan di sini. Kita boleh dapat A dengan A juga kan? Oke, so kita buat AE. AEG. Terus dibuat itu GA ataupun GG. So, kesudahan dia, NA sama dengan 2 darab 2 ini sama dengan 4. 4 kali kesudahan dia. Gitu. Oke, yang ini kamu tengok dulu. Sekeping siling adil. Siling adil di lambung. E dan G masing-masing mau kulit angka dan gambar. Dan kemudian satu alat list dipilih secara rawak dari satu balang. Yang mengenuhi sepedang pen, pemadang ataupun pembaris. Jadi, bagaimana pokok dia ini? Oke, dia ada G, E, G. Kan? Dia ada E, G. Lepas itu ada pemadam, pensel, pemadam, pembaris. Lepas itu G di bawah, pemadam, pensel, pembaris. Jadi, bagaimana kita mau buat kesudahan? Jadi, dipnya di belakang itu lebih banyak pokok lah. Saya akan membuat 1, 2, dengan solan nomor 3.